Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah reka-reka sekalian pada hari ini kita masih tetap berada di desa Gunung Tua Marusoro Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandiling Natal untuk memantau hari kedua pemasangan kandang jebak harimau yang telah memakan dua ekor hewan ternak milik warga setempat Perlu kita sampaikan di hari kedua pemasangan kandang jebak harimau di desa Gunung Tua Marusoro oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau BKSDA wilayah 3 Padang Selimpuan dibantu personil Taman Nasional Batang Gadis penyambungan belum membuahkan hasil alias masih nihil Hal ini terlihat saat tim dari BKSDA TNBG personil proses Kota Nopan Anggota Ramil 14 Kota Nopan dibantu dengan masyarakat mendatangi kandang jebak untuk memastikan harimau yang telah memang sedua ekor hewan ternak warga itu masuk perangkap atau tidak Namun yang terlihat kandang jebak yang sudah terpasang dua hari ini masih dalam keadaan kosong Padahal warga sangat berharap harimau yang berkeliaran di sekitar wilayah Eksibatu desa Gunung Tua Marusoro itu masuk ke dalam kandang jebak agar warga bisa beraktifitas seperti biasanya sebab sudah hampir lima terakhir warga desa Gunung Tua Marusoro dan sekitarnya sama sekali belum berani beraktifitas ke dalam hutan warga lebih banyak berdiam diri di rumah sambil menunggu hasil kandang jebak yang dipasang ini Ini dia saat tim perangkat dari desa Gunung Tua Marusoro untuk melihat secara dekat apakah kandang jebak yang dipasang oleh tim BKSDA dan tenbegi ini membuahkan hasil atau tidak Begitu tim sudah sampai di lokasi langsung dilihat ternyata kandang jebak masih dalam keadaan kosong Ini dia tim sedang berada di samping kandang jebak yang sudah terpasang dan ini dia bagian depan kandang jebak yang masih kosong dapat jelas kita perhatikan walaupun sudah dua hari dipasang Namun kandang jebak ini masih dalam keadaan kosong Ini kita perhatikan dari kawan-kawan tim yang berangkat untuk melihat secara dekat hasil daripada kandang jebak yang selama dua hari telah dipasang dan ini ada dari personil Porsi Kota Novan kemudian kawan-kawan daripada TNBG Sebagai mana diinformasikan Jumat lima hari lalu Harimau Sumatera telah membangsa dua ekor sapi milik warga di desa Gunung Tua Marasoro Harimau di kawasan ini apalagi sempat membangsa hewan ternak sangat membuat warga ketakutan Rasa takut dan khawatir ini bukan saja dialami oleh warga desa Gunung Tua Marasoro tapi juga desa-desa lain yang ada di sekitar kecamatan Kota Novan Seperti yang disampaikan tadi mereka takut beraktifitas ke kebun ataupun ke sawah miliknya Mereka khawatir hewan yang dilindungi nanti cepat atau lambat akan membangsa manusia Sedangkan warga desa yang berdekatan berbandingan desa Gunung Tua Marasoro ini adalah desa Tomang Bustak Gading Baing Padang Bulan Marasoro Muras Rambak Manambin Murapungkut dan seterusnya desa Utapungkut Sampai saat ini warga di beberapa desa tersebut belum berani melakukan aktivitas di hutan wilayah desa tersebut Ini kita perhatikan dari tim masih berada di samping kandang jebak harimau yang dipasang Dapat juga kita informasikan sebelum pemasangan kandang jebak ini pihak BKSDA dan TNBG penyambungan sudah terlebih dahulu memasang kamera trap di beberapa lokasi di wilayah ini untuk memantau aktivitas harimau tersebut Masang kamera trap yang tujuannya untuk membuktikan bahwa sebuah harimau matra atau tidak kemudian selanjutnya kami memasang kandang jebak untuk membuat perangkap supaya harimau itu masuk atau tidak dan ini dilakukan setiap saat kita pantau bagaimana perkembangannya setiap saat hari pertama kita memasang kandang jebak yang kedua kita tidak dapat hari maunya kemudian kita tetap pantau setiap saat dan informasikan kepada petugas yang bersangkutan kalau hari kedua itu belum ada hasilnya jadi kita tetap pantau setiap saat perkembangannya memasang kandang jebak ini selain kebutuhan kita di lapangan apakah berlanjut atau tidak ini bergantung kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar desa dengan tawasan baik rakyat sekalian itulah tadi sedikit komentar kepala saksi PTN wilayah 2 Kotonopan Balai Taman Nasional Batang Gadis Mahnab Ruzar terkait dengan tujuan pemasangan kandang jebak ini ini kita perhatikan rekan-rekan masih terus berada di samping kandang jebak dan mengemati apa yang terjadi di sekitarnya dan ini kita perhatikan rekan-rekan kita ada mendapat buah kalau di Mandeling namanya disebut dengan buah sotul yang rasanya sangat asam ini rekan-rekan kita perempuan dari TNBG Penyebuan kita perhatikan sedang memperlihatkan buah sotul dalam bahasa Mandeling kepada kita bersama baik rakyat-rakyat sekalian setelah mengembati sekitar lokasi kandang jebak dalam keadaan aman beberapa warga lantas memberikan makanan kambing yang dijadikan umpan di ruangan yang dibuat di bagian belakang kandang jebak dalam kesempatan itu juga tim melakukan pencarian kepada satu ekor sapi yang diperkirakan hilang saat harimau memang satu-dua sapi lainnya namun setelah hampir dua jam dilakukan pencarian satu sapi yang hilang tersebut juga belum ditemukan baik rakyat-rakyat sekalian itu yang dapat kita sampaikan dari desa gunung tua morsoro seputar hasil pemasangan hari kedua kandang jebak harimau yang dipasang di wilayah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati